Tidaklah itu agama Islamnya, tidaklah itu agama Kristennya, tidaklah itu agama Buddha-nya, agama Hindu Saya mengatakan umat sekarang kecenderungannya adalah sedang keimanannya jalan di tempat Bismillahirrahmanirrahim Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang maesah Ketuhanan yang maesah kalau saya tidak menghapungkan zaman Pak Arto itu enggak Tapi disitu jelas dalam putir-putir Pancasilanya itu tertera seperti apa Itu bisa disingkap kembali dalam catatannya dan dulu diajarkan dengan anak-anak sekolah Ada kurikulumnya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila Saya akan mengulas sedikit bahwasannya negara kita berdasarkan Pancasila Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang maesah Tentunya ketuhanan yang maesah kita diajak ya, kita semestinya semua beriman dengan adanya Tuhan yang maesah Yang maha tunggal, yang maha melas, yang maha asih Lalu dalam kaitannya dengan tatanan umat sekarang ya, tatanan umat sekarang dalam artian yang sedang dibelaburi Kalau saya mengatakan promosi dari keimanan-keimanan mansa negara ini Darulah seperti A, B, C atau dengan kata lain ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam Lalu ada lagi sekarang tambah Konghucu ya Nah ini kita mesti mengevaluasi maksudnya saya enggak menyalahkan itu Agama enggak, sama sekali enggak Ya kita cuma saya perlu memperjelas bahwasannya kita itu Tuhan rumahnya seluruh agama Karena kita punya senjata diantaranya Pancasila gitu loh Jadi saya mengurekan sedikit bahwasannya sekarang kita patut mengevaluasi Mengevaluasi apa? Mengevaluasi kadar iman kita atau evaluasi bobok keimanan kita ya Umat semua sekarang ini di Indonesia khususnya saya tidak akan merana ke sana-sana Sudahkah tepat? Sudahkah menempat pada keimanan yang sesungguhnya? Atau iman yang sejati? Nah ini kita perlu evaluasi artinya Selama ini kita sering didengungi dengan kata-kata mari kita tingkapkan iman dan takwa Namun keimanan dan ketakwaan menurut saya dalam era globalisasi seperti ini Belum pula kesetaraannya bisa mengimbangi era global ini Yang saya maksud sekarang banyak orang yang hanya lisan saja Banyak orang yang hanya suara saja dalam bercerita iman Namun ketika melakoni iman yang sesungguhnya ini rata-rata ya hanya berkata-kata saja gitu Saya tidak akan menurutin si A, si B, si C atau Pak Kiyahi atau Pak Apa? Atau Brahmana seperti Bantai seperti Pendeta itu enggak Rata-rata iman itu sekarang hanya dibicarakan saja namun tidak serta-merta dalam tindakannya Saya akan memberikan rujukan bahwasannya Kemungkinan evaluasi saya iman umat sekarang ini adalah sedang jalan di tempat Umat sekarang keimanannya dalam posisi jalan di tempat Artinya saya mengatakan jalan di tempat ya terpatok kepada sebuah tatanan syariat-syariat yang telah didengungkan Namun kita lupa terhadap amanat Amanat dari siapa? Amanat dari luhur Yang saya maksud amanat dari luhur Kalau luhur Jawa ya luhur Jawa otomatis dengan Mohon maaf ya Ramalan ing tembe wuri bakal kono ratu adil Ing tembe wuri bakal kono mijile satriopi ningit Nah keimanan dalam kejawen sendiri saya mengatakan ini Adalah tidaklah sungguh-sungguh dalam melakoni Artinya saya mengatakan demikian Mengenai ratu adil Mengenai satriopi ningit ini Sudahkah ada yang melakoni Ya sudahkah Yang saya maksud melakoni adalah Semestinya mencari petunjuknya Lalu melakoni tababratanya Ini kelihatannya juga hanya Lisan saja Kata Pak Biyai Hanya khaulia saja Hanya bilisan saja Hanya suara saja Tidaklah itu di bedokul kejawen A Tidaklah itu di bedokul kejawen Di pasamuan B Rata-rata hanya bercerita Wah nenek moyang kita itu Memang luhur Memang apa Namun satu sisi Jangkaneng Dewo Ramaling Pandito Kodrateng Jagat Kang Wistinulis Artinya Ramaling Pandito Kodrateng Jagat Kang Wistinulis ini Ya Adalah Besuk tembe bakal Kodrateng Jagat Kodrateng Jagat Ratu Adil Emang Ratu Adil Atau Satriopi ningit itu Akan meletek di baratnya Kayak ayam gitu Ayam pun tetap harus ada di Ada di Engremi Ibaratnya ditapani Lah Ini yang saya maksud Makanya saya cenderung Mengevaluasi iman saya sendiri Ya mungkin dengan Rekan-rekan kita Hal yang seperti ini Apakah kita Tidak sedang Jalan di tempat Dan Manakala jalan di tempat Kita selama-lamanya Akan Jalan di tempat Kategorinya Kalau bahasa Mancap Raja ini Ya kita dosa Gitu Kalau bahasa kita Ya kita Ora ilok Ora ilok Karena tidak Melakuni Imannya Begitu Lalu kalau dari segi Mohon maaf Dari umat Islam Tarulah agama Islam Eng tembe bakal Ono Imam Mahdi Lah Rata-rata sekarang Ini kan merupakan Amanat Leluhur Daripada Leluhur Agama tertentu Gitu aja Agama Islam Mbak Manya Itu Kelak Bakal ada Imam Mahdi Gitu Nah sementara Si pelaku ini Ketungkul Hanya Membangun Tempat ibadat Sementara Yang berjalan ke sana Melakuni Seperti amanatnya Nabi Rasul Ini gak ada Sehingga Menurut saya Apakah Seluruh umat Sekarang Sedang tidak Dalam kekeliruan Yang nyata Karena Tidak Melakuni Hajat-hajate Leluhur Baik yang Dalam kejawenya Baik dalam Agamanya Kembali lagi Kepada Sebuah Ajaran Agama Kristian Umbamanya Kelak Yesus Akan turun Kembali Sudahkah ada Yang melakuni Sudahkah ada Yang melakuni Sementara Sekarang hanya Cerita di Gereja-gereja Nongkrong Di Warung kopi Mungkin Bahkan Gerejanya Dan warung Kopinya Mungkin Lebih rame Warung Kopinya Dan Bercerita Kelak Itu Imam Mahdi Bahkan Kelak Itu Isa Akan Turun Kembali Dalam agama Buddha Mungkin Avatar Juga Hanya Diceritakan Saja Namun Tidak ada Yang mencari Ilham Terkhusus Dan Mau Melakuni Dari hasil Ilham Itu Yang saya Katakan Itu Jadi Saya Mengatakan Umat Sekarang Kecenderungannya Adalah Sedang Keimanannya Jalan Di Tempat Nah Ini Yang Yang Perlu Kita Ketahui Mohon Maaf Juga Kalau Mungkin Saya Keliru Saya Dikrosek Juga Mau Namun Saya Mengajak Keseksamaan Maksudnya Keseksamaan Ini Adalah Sebuah Amanat Atau Baik Tertulis Maupun Tidak Tertulis Ya Baik Secara Apa Cerita Leluhur Maupun Yang Tertulis Dalam Kitab Mesti Kita Melakoni Karena Itu Telah Tertera Ya Sekali Lagi Kodrating Jagat Ramaling Pandito Ya Mesti Kita Melakoni Tidak Hanya Jalan Di Tempat Seperti Ini Ya Seperti Budhanya Juga Ada Kalau Akan Ada Budha Turun Apatara Atau Apa Lalu Dalam Imam Mahdi Itu Jelas Dalam Agama Islam Lalu Isa Turun Kembali Dalam Ratu Adil Ini Semua Rata-rata Hanya Cerita Cerita Mungkin Dianggapnya Cerita saja Cukup Kan Tidak Mungkin Jadi Yang saya Maksud Semua Haca Telukur Dari Masing-masing Kepercayaan Dan Agama Ini Mesti Ada Pelakunya Saya Melalui Ini Bukan Berarti Saya Mencelah Tarulah Saya Mengatakan Bahwasanya Ini Mesti Ada Pelakunya Dan Kita Secara Saksama Jangan Memperbesar Pendeta Ider Ya Pendeta Ider Itu Ya Mari Kita Laksanakan Yang Terbaik Iman Dan Takwa Namun Hal Yang Ini Teralekan Sekali Lagi Jangan Kita Hanya Menjadi Pendeta Ider Atau Mohon Maaf Brahmana Ider Atau Tarulah Ulama Ider Hanya Membesarkan Syariatnya Namun Amanat Dari Leluhur Ini Terabekan Jadi Pada Prisipnya Saya Memberi Rujukan Tidaklah Itu Kejawenya Tidaklah Itu Agama Islamnya Tidaklah Itu Agama Kristennya Tidaklah Itu Agama Buddha Agama Hindu Mungkin Juga Dalam Kongucu Itu Juga Ada Marilah Kita Saksama Merupakan Amatnya Amanat Dari Leluhur Ini Kita Laksanakan Kita Melakoni Menurunkan Ilhamnya Maneges Kalau Menurut Saya Apa Sesungguhnya Itu Imam Mahdi Ratu Atil Lalu Isa Turun Kembali Dan Lalu Melakoni Secara Sesama Manakala Tidak Niscaya Seluruh Umat Di Muka Bumi Ini Akan Berdosa Kalau Kalau Kata Saya Ya Akan Pamali Akan Orailo Persumah Anggung Neurit Nanggara Dunia Serasa Demikian Terima Terima Tidak 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 Tidak